5 karakter villain drakor yang sukses bikin olang, antagonis, namun penuh pesona. Drama Korea akan terasa kurang jika tanpa karakter villain atau antagonis yang membangun konflik pada alur cerita. Karakter jahat tersebut selalu membuat penonton geram hingga membenci keberadaan mereka. Pertama, Jang Joon-woo okei Tessian di Vincenzo. Karakter Jang Joon-woo yang diperankan Tessian dalam drakor Vincenzo memang sangat legendaris. Awalnya, karakternya disintai penonton karena tingkahnya yang konyol. Namun, di tengah konflik, ia ternyata adalah otak dari kejahatan yang diburu oleh Vincenzo. Kedua, Ryu Shi-oh Byung-bu-syok di Strong Girl Nam-sun. Masih fresh dan menjadi perbincangan di kalangan penggemar, Dion Bu-syok banyak membuat olang penonton. Dalam drakor Strong Girl Nam-sun, ia adalah orang yang membangun kekayaannya dengan mendirikan Dugo, sebuah perusahaan penjualan dan distribusi. Ketiga, Lirang Kim-boom di Tale of the Nine Child. Kim-boom yang berperan sebagai lirang yang lucu, nakal, memiliki kepribadian yang mudah berubah dan suka ikut campur. Musuh bebuyutannya adalah kakak laki-lakinya sendiri, Lian, yang menurutnya telah mengkhianatinya demi seorang perempuan. Keempat, Mao Taegu Kim-yai-wook di Voice. Cerdas dan litik, Mao Taegu Kim-yai-wook adalah presiden sungguhan ekspres yang penuh gaya dan disukai, namun banyak menyembunyikan rahasia keji. Ia adalah seorang psikopat yang sadis dan tidak segan-segan melampiaskan kekejamannya terhadap hewan maupun manusia. Kelima, Jang Gan Won Anbo Hyun di Iteewon Class. Anbo Hyun berperan sebagai Jang Gan Won, orang kaya yang suka merundung sejak masih sekolah dan sangat takluk pada uang. Ia adalah pewaris perusahaan besar. Grup Jangga yang diwariskan turun-temurun dari ayahnya. Itu dia 5 vilain drakor yang banyak membuat penonton oleng. Selain karena visual, karakter emosional yang mereka perankan membuat penonton membenci sekaligus mencintai mereka. Dari kelimanya, karakter mana yang paling bikin kamu oleng? Tulis di kolom komentari ya. Terima kasih telah menonton!